Halo semuanya, kembali lagi sama GoCeker Oke, disini gue ingin menjelaskan tier list yang ada di game Blast Eternal Sol Dan bisa kalian lihat, disini ada top tier Tier S, Tier A, Tier B, Tier C, sampai Tier E ya Dan tier ini gak gue rekomendasikan banget untuk kalian upgrade Tier C juga begitu, tapi kalau sandai Tier B ke atas itu gue rekomendasikan banget kalian upgrade ya Karena emang hero-nya cukup berguna Dan yang sudah gue tau, disini skill-skillnya seperti Amaterasu ini cukup GG sebenernya Sebenernya malah cocoknya ada di Tier A sebenernya dibanding di Tier B Karena emang sakit banget Dan juga yang kepala hijau ini juga bagus banget sebenernya Soalnya di Tier A, tapi kita kurang tau juga ya Kenapa dia bisa ada di Tier B, kita kurang paham juga Mungkin skill-nya ada yang kurang Tapi menurut gue sudah bagus kalau Amaterasu ini Dan gue rekomendasikan untuk kalian upgrade Dan di Tier A, kalian bisa lihat, disini ada hero-air Ini Rucika ini bagus banget, serius Jadi kalian upgrade aja Rucika ini Karena emang GG banget, serius Ini berguna banget sampai jaga panjang sih Sampai pertengahan game mungkin masih berguna Karena emang skill-nya bagus banget Dan juga disini ada Onihime Disini hero-SR yang bisa nge-heal itu cuma Onihime Gak ada gue nemuin yang lain Ini bisa nge-heal kecuali Onihime ini ya Dan bisa kalian lihat DTRS-nya ini Gue kurang paham skill-nya karena gue belum dapet hero-heronya ya Tapi di nomor 3 ini gue ada hero-nya Skill-nya nih, ultimate-nya dia ini AOE Cukup sakit dan cocok banget Emang dia DTRS Dan di top tier ini ada Uchigo Kenapa dia ada di top tier Kenapa Ichigo ini ada di top tier Karena dia ini bisa kita upgrade ya Seperti ultimate-nya Seperti skill-skill-nya Seperti yang lain-lainnya lah Ini Ichigo ini hero spesial Sebenernya bisa kita upgrade Melebih semua hero-hero ya Jadi dia bisa kita rubah juga Dari hero-R ke hero-SR Dan bisa kita rubah lagi ke hero-SSR Ke U-R Itu bisa kita upgrade ya Ichigo-nya Beda dengan yang lain Yang lain ini ya udah R-R aja Gak bisa kita upgrade lagi ke SR dan ke atasnya Cuma hero Ichigo aja bisa kita rubah Menjadi hero-UR ya Oke gue bakal tunjukin juga gameplaynya Hero-SR dan juga hero-R-nya disini Ini bisa kalian lihat ya Ini hero-R yang kata gue tadi itu Ultimate-nya seperti ini Dia bisa ini ya Ke belakang Satu lane belakang gitu Ultimate dia Cukup menarik lah Dan cukup baik lah Untuk kalian kalau awal-awal Dan ini hero-S yang kata gue tadi TRS tadi Seperti itu ultimate-nya Itu bisa sampai 4 musuhnya kena ya Dan ini Onihime yang kata gue Ultimate-nya bisa ngeheal Dan sewaktu dia heal itu Dia juga bisa mendapatkan Death ya disitu Dan ini Amitrasu-nya Dan ini Ruchika Ya bisa mendapatkan critical change Itu menurut gue yang baik Dari Ruchika ini Apalagi dari ultimate-nya nanti Dan ini kepala hijau tadi itu Dia ultimate-nya bisa ke belakang ya Dan juga kita bisa mendapatkan Peluang stun disitu Kalau seandainya kita hoki Dan auto attack-nya bisa jadi burning Burning itu seperti racun Oke disini jangan lupa Awal kita mau combo Kita gunakan dulu ultimate Ruchika Karena dari ultimate Ruchika itu Kita bisa mendapatkan Critical change ya Dan juga range disitu itu Cukup berguna banget Untuk kita Ini Hero SSR Ini Hero SSR Yoshiro Lihat itu critical-nya aktif Dan bisa ultimate 2 kali Hero SSR ini Yoshiro Dan ini dari Amitrasu-nya Dan ini Ishigo ya Lihat Ishigo ini sebelum Ini ya Sebelum gue rubah jadi SR Itu seperti itu ultimate-nya Nanti bakal kalian lihat Kalau Sunday sudah gue evolusiin Menjadi GG banget sih Setelah gue evolusiin nanti Dan seperti itu ya gameplay dari Hero SR Dan juga Hero SR-nya disini Oke mungkin cukup lah Cuma itu aja Bisa kalian lihat tadi Dari gameplay tadi ya Seperti apa Uchigo Seperti apa Ruchika Seperti apa Dari Onihime ya Itu GG banget ya Apalagi Ruchika ini Hero R Tapi serasa Hero SSR Itu bagus seriusan Itu kepake lama itu Si Ruchika itu Seriusan gue Jadi ya Gue rekomendasin Kalian upgrade aja Dia sampai mentok juga Gak apa-apa Karena emang berguna banget Untuk kita para per-newbie Untuk pemain awal-awal Itu emang berguna banget Ruchika Setelah itu Onihime Ini Onihime ini Buguna banget juga Emang karena Untuk nge-heal team kita ya Dan yang pertama banget Ichigo Itu Ichigo Paling utama banget Kalian upgrade aja seriusan Itu buguna banget Sampai jaga panjang Oke mungkin cukup Cuma itu aja videonya Kalau seandainya kalian suka Dengan video ini Jangan lupa like Dan subscribe ya Oke See you Thank you